Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Amsal 15 ayat 22 Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Amsal 21 ayat 20 Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Masmur, Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapak kita. Ephesus 5 ayat 19 dan 20 Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Amsal 28 ayat 26 Dengan bertambahnya harta, bertambah pula lah orang-orang yang menghabiskannya, dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Pengkotba 5 ayat 10 Lalu, jawab bangsa kepada Yosua, Kepada Tuhan, Allah kita kami akan beribadah, dan firmannya akan kami dengarkan. Yosua 24 ayat 24 Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia, Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolosu 2 ayat 7 Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang yang bebal sibuk dengan kebodohan. Amsal 15 ayat 14 Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Masmur 57 ayat 8 Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Masmur 21 ayat 8 Dan, barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Lukas 9 ayat 48 Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Masmur 23 ayat 1 Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24 Dan, inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpa dalam pengetahuan yang benar, dan dalam segala macam pengertian. Filipi 1 ayat 9 Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel, dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. 2 Samuel 8 ayat 15 Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Petrus 3 ayat 18 Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Masmur 8 ayat 3 Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14 Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Galatia 1 ayat 10 Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8 Siapakah seperti seorang berhikmat Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Pengkotba 8 ayat 1 Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata. Seperasaan mengasihi saudara-saudara Penyayang dan rendah hati 1 Petrus 3 ayat 8 Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Amsal 27 ayat 21 Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah Yohanes 6 ayat 29 Kristus telah mengosongkan dirinya dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri Dan Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Filipi 2 ayat 3 sampai 4 Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku Masmur 116 ayat 1 Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan kesesakan dan kesukaran 2 Korintus 6 ayat 4 Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka Maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku Ibrani 8 ayat 10 Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku Ya Tuhan Tunjukkanlah itu kepadaku Masmur 25 ayat 4 Demikian juga kita Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain Roma 12 ayat 5 Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya Tetapi siksaan bagi orang bodoh adalah kebodohannya Amsal 16 ayat 22 dua.